Kau kuatkan, di saat ku lemah, kau menopak, di saat ku merasa gagal Saudara, ada sebuah riset menarik soal waktu Riset menarik soal waktu, dia bilang begini Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun Hidup kira-kira 70 tahun Waktu yang dipakai untuk tidur Untuk tidur Pernah tidur kok? Pernah eh Waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun 23 sampai 30 tahun itu hanya tidur Apalagi kalau tambah tua Tidur tambah banyak Ini belum termasuk yang bangun terlambat dong Ini juga tidak termasuk yang pendeta khutbah dia tidur Itu tidak tidur Itu bisa 36 itu malah Kerja Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun Waktu yang dipakai untuk bekerja Itu kira-kira 16 tahun Durasi 7-8 jam per hari 7-8 jam per hari Kalau dia hidup 70 tahun Dia kerja kira-kira 16 tahun Ini termasuk yang kerja pemalas dong 16 tahun Nonton Pernah nonton? Pernah Nonton apa? Tiktok Kalau orang hidup 70 tahun Waktu dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun 8 tahun itu hanya nonton Film-film Korea Ikatan Cinta Sturi-sturi Itu tidak termasuk Yang malam-malam nonton sendiri Tidak termasuk itu Yang sementara kerja-kerja kok nonton itu Itu tidak termasuk Di Ramayana ini ada yang Depo HP Pola rumit kok Ada kok Yang depo pola Mesti pakai sidik jari lah Ada kok Di polisi Kutis simpan rahasia negara Apa yang dia harus nonton sendiri? Tak lagi Nonton Jalan-jalan Pernah jalan-jalan? Tidak Dimana? Ramayana Ramayana Mantap Sedara Kalau orang hidup 70 tahun Waktu dipakai untuk jalan-jalan itu Kira-kira 6 tahun Itu hanya jalan-jalan Di Surabaya Di Jakarta Di Malaysia Di Singapura Piniki-niki Satu kopa Itu 6 tahun Jadi yang belum jalan-jalan Tidak usah ragu eh Ada waktu berapa tahun? 6 tahun Jalan-jalan Biaya sendiri Jalan-jalan Jalan-jalan sendiri Makan Pernah makan? Pernah Kalau orang hidup 70 tahun Waktu yang dipakai untuk makan Itu kira-kira 6 tahun Koma Bagi yang makan normal Pagi makan Pagi makan satu kali Siang satu kali Malam satu kali Itu 6 tahun Tapi kalau yang satu kali makan Tambah 3 kali Itu tidak mungkin 6 tahun 9 tahun Santai Pernah santai? Kalau orang hidup 70 tahun Waktu yang dipakai untuk bersantai-santai Itu kira-kira 4 tahun setengah Itu hanya santai-santai Dia tidak ingin diganggu Pokoknya dia tidak mau Disini ada yang pernah Waktu Covid kemarin Kerja dari rumah Ada kok? Kerja dari rumah Terus tiba-tiba Tahu sinyal disini Kenapa kok? Nah itu yang termasuk 4 tahun setengah pun Tidak ingin diganggu Kalau dia supulang Tujuan coba-coba telpon Itu Soalnya mas-mas Ganti nomer Malam kali Gantinya HP Soalnya Oke Sakit? Pernah sakit kok? Tidak mungkin ada yang Biar Pak Pendeta Saya begini-begini Tidak pernah sakit Omong kosong Minimal Pilek Pilek sekarang bukan minimal Pilek sekarang maksimal Dulu kalau duduk sama-sama Tiba-tiba ada yang Hats Saya mau langsung Selamat Coba sekarang duduk Dekat orang Tidak pakai masker Baru tiba-tiba Hats Su Vaksin Pilek sekarang maksimal Ini riset ini menarik Kalau orang hidup 70 tahun Waktu yang dipakai Sakit itu Kira-kira 4 tahun Hanya sakit Ini belum termasuk Stru Tidak juga termasuk Sakit hati Saya mau tanya Di ramai anak ini Ada yang pernah putus cinta? Ulang-ulang Saya prihatin Kalau saudara Putus cinta itu Kalau tidak saya geram Move on Itu bisa sakit hati Dari tamat SMP Sampai mati Itu nyongkat Senai foto Dan dia pun Tanta kita yang tersinggung Pas itu foto Dia capture itu foto Terus dia lingkar merah Itu tanta pun kepala Tanta Tanta model begitu Aku tahu saudara Sakit hati ini Baik Berdandan Pernah berdandan kok? Ini riset bilang begini Kalau orang hidup 70 tahun Waktu yang dipakai Untuk berdandan Itu kira-kira 2 tahun 2 tahun Itu hanya berdandan Mandi lama-lama Mandi lama-lama Keluar datang Kalau mandi habis Masih lapar Dan lain Alas beda ASG pun beda Yang bukan alas Alis Bunuh mata Banyak 2 tahun Makanya di rumah itu Kalau 9 siap Sudah Mama duluan Mama siap Tapi kadang-kadang Juh bukan mama Juh Ini bapak Kadang-kadang ngeri Oke Terakhir Ibadah Ibadah Kalau orang hidup 70 tahun Dia ibadah berapa lama? Ini riset bilang Kalau orang hidup 70 tahun Waktu yang dipakai Untuk ibadah itu Kira-kira 6 bulan Koma Bagi yang rajin Itu yang Senin ibadah Selasa adalah Ibadah Ibadah Itu 6 bulan Tapi yang 1 tahun Dia gereja 2 kali Oh tidak mungkin 6 bulan Saya suka bilang Di mana-mana Ada orang yang Seumur hidup itu Dia gereja mungkin 3-4 kali Pertama Waktu anak baptis Kedua Waktu anak Sidi Ketiga Waktu anak Nikah Dan kemungkinan Yang keempat Waktu pemakaman Dia Jadi pas Pemakaman Dia Dia mau pergi Mana Sudah dia Di situ Nah Saudara Lihat Karena Saudara punya Waktu hari Ini Waktu itu Investasi Terbaik Termahal Terbesar Yang Tuhan Kasih kita Hari ini Gagal Gagal Menggunakan Waktu Kita sudah Gagal Semuanya Gagal Semuanya Tidak Akan Ada lagi Kembali Alkitab itu Mengisahkan Ada 3 Waktu Kronos Kronos itu Waktu Semacam Semacam Siklus Bangun 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 Mandi Siap Siap Kantor Pulang Kantor Di Kipa Itu Kronos Yang kedua Waktu yang Sangat Amat Panjang Dari Kekal 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 Ketiga Alkitab Menyebutkan Kairos Waktu Tuhan Atau Berkaitan Dengan Momentum Yang tidak Bisa Kembali Lagi Kesempatan Hanya Datang Satu Kali Di Dalam Kronos Itu Ada Kairos Sebenarnya Tinggal Sebagaimana Setiap Orang Bisa Memulai Sesuatu